Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Bapak Ibu Dewan Aksesor Sertifikasi Dosen Nasional yang Ayo hormati Perkenalkan disini kuratulaini S.KOM MTI Atau yang terapis apa Ayo oleh rekan sejawat maupun MAMOI Oleh para mahasiswa yang Ayo cintai Disini Ayo akan sharing perihal mata kuliah yang Ayo ampu di Universitas Terharja Sebelumnya Ayo merupakan dosen penggerak di program study sistem informasi yang ada di Universitas Terharja Pada semester ganjil ini Ayo mengampu mata kuliah PTI Pengantar Teknologi Informatika Atau dengan kode kelas PL102 Dari PL102A ini akan terbentuk 1 RPS dan juga 14 lesson atau materi bahan ajar Yang mahasiswa bisa akses melalui LMS yang kami sebut sebagai AIDU Maupun melalui AIMI CLAS Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah dengan kode kelas PL102A Ini pastinya banyak sekali Dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini Pengantar Teknologi Informatika sangat dibutuhkan oleh seluruh mahasiswa untuk nantinya Di semester lebih lanjut seperti semester 3 dan seterusnya Bisa menjalankan kegiatan MDKN dengan sangat mudah Materi pembelajarannya pun Seluruh mahasiswa bisa mengaksesnya langsung di AIMI CLAS Biasa kita dapat akses di PL102.ilearning.me Dan juga mahasiswa untuk mengakses seluruh tugas dan juga materi-materi lainnya Dan grading per minggunya dapat mengaksesnya di AIDU, data harja, dan info Metode pembelajaran yang AIMI jalani selama 100 meter ini Dengan 14 kali pertemuan di PL102 Adalah dengan metode Syncronus Tatap maya yang dijalankan Khususnya karena saat ini sedang pandemi Walaupun tatap maya AIMI menjalankan metode dengan sangat baik Dengan mengklasifikasikan Tidak hanya satu jalur Tetapi juga menggunakan interaksi dengan mahasiswa Seperti tanya jawab Tadi kasus Maupun menggunakan platform lainnya Untuk mendukung interaksi kelas yang lebih entertaining Seperti menggunakan suizit Dan lain-lainnya Dan bahkan AIMI juga menggunakan metode Atau menggunakan metode Youtube Untuk bisa mahasiswa melihat Dari kasus saat ini Dan juga mahasiswanya akan Mendeskriptikannya di dalam kelas Saat kelas berlangsung Dari PL102 ini Terdiri dari 3 SKS Dimana 2 SKSnya Untuk tatap muka atau tatap maya Selama 100 menit Dan 1 SKSnya lagi Digunakan untuk praktikum Yang dinilai dari keaktifan mahasiswa Di dalam milip grup Maupun di dalam Kuasa grup Yang dengan total 100 menit Inilah kurang lebihnya Mata kuliah PL102 Yang AIMI Untuk dijalankan Selama 1 semester Dengan seluruh mahasiswa Yang AIMI sangat sayangin Untuk lebih jelasnya lagi Mari sama-sama kita lihat Bagaimana Bagaimana Sinerja AIMI Selama Udah di dalam Doa dan melihat Berinteraksi langsung Dengan seluruh mahasiswa Di dalam kelas Saat kelas Saat kelas Saat kelas Yuk kita lihat Oke aja Belum kita mulai Ini udah jam 10 lewat 4 Udah 45 Berarti dari teman-teman Kalian semua Belum masuk semuanya ya Tapi kita start aja Untuk PL102 ini Adalah Mata kuliah PTI Pengantar teknologi informasi Dengan total 3 SKS Untuk Kalian semua Bisa akses AIMI kelasnya Di pl102.ilearning.me Oke Seperti yang disini Yang Mamoy Lingkari Dengan kursor ya Kalian bisa catat Untuk AIMI kelasnya Kemudian Disini ada silabus Yang Mamoy ingin informasikan Kepada kalian semua And by the way Sebelum lebih lanjut Terasanya Mamoy Gak perlu memperkenalkan diri lagi Insya Allah Kalian semua Masih inget dengan Mamoy Ingat kan ya Ingat gak? Ingat 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 Alhamdulillah Di sini Silabus Matakulia PL102 Mengantar teknologi informasi Dengan kode Kelas A Kenapa kode Kelas A? Karena ada kode Kelas B C Dan lain sebagainya Yang dimiliki oleh Dosen Pengampu yang lainnya Untuk kelas kalian Dari misalnya Arin Dan kawan-kawan Kode kelasnya adalah PL102A Dimana selanjutnya Segala sesuatu Entah itu misalnya ada Keperluan tentang scoop Dan lain sebagainya Akan ada di sini Menu yang Mamoy lagi Lingkari dengan Kursor Oke Mata Kuliah PTI ini Terdiri dari 3 SKS 2 SKS nya adalah Untuk tatap muka Artinya sekarang Kita lagi tatap muka nih Walaupun jauh di mata Tapi Tetap deket kan ya Sama laptop Masing-masing 2 SKS Artinya 100 menit Dari 940 Sampai 1120 Terus Gimana Satu SKS nya lagi Nah Satu SKS nya lagi Di sini masuk ke Menit praktikum Dengan durasi 100 menit Artinya PL102 Kurang lebih memiliki 200 menit Per minggunya Untuk kalian semua Berinteraksi Dengan Mamoy Jadi Kalian harus jauh Lebih posesif Sayang sama Mamoy Cariin Mamoy terus Komunikasi terus Sama Mamoy Melalui WhatsApp group Yang rajin masuk kelas Karena Minimalnya 300 menit Untuk 300 menit ini Kalau dijamkan Menurut kalian Berapa jam Coba Ada yang bisa jawab gak 300 menit Dijamkan Satu jam 60 menit Dua setengah jam Dua set Lima jam Lima jam Lima jam Lima jam Empat puluh menit Ayo berapa Lima jam Lima jam Lima jam Lima jam Lima jam Siapa yang jawab Lima jam Iya lima jam Bener Lima jam Oke Good job Yang jawab lima jam Berarti bener Jadi Kalian semua Kurang lebih Udah tau nih Harus Berapa lama Komunikasi sama Mamoy Yang pasti Kalau misalnya kita di zoom Kayak gini 100 menit ya Tapi kalau misalnya Untuk ke depannya Ya Kalian bisa chat Dan lain sebagainya Kemudian Kalau misalnya Praktikumnya gimana Biasanya Sebenarnya Kalau Sebelum pandemik Sebelum pandemik Seluruh mahasiswa Yang di kelas Mamoy ampu Untuk memenuhi 100 menit Mereka Mamoy arahkan Untuk main Ke alfabet inkubator Entah untuk Sekedar mengerjakan Tugas kuliah Yang kuliahnya PL 102 itu sendiri Maupun mata kuliah lainnya Dan aktivitas lainnya Jadi kayak semacam Karena Mamoy punya Tempat kan Mamoy Biasanya ya Weekdays Di alfabet inkubator Jadi kalau misalnya Kalian main ke alfabet inkubator Kalian akan bisa Ketemu Mamoy juga Kayak gitu Oke guys Tadi yang udah disampaikan oleh KLV dari pertanyaan-pertanyaan Nanti pasti kita akan bahas Tenang aja Kita masih ada kurang lebih Satu jam sampai 11.20 Untuk Tahu lebih jauh lagi Tentang mata kuliah PTI ini Berikutnya Komposisi nilai Yang Mamoy ingin share Ke kalian semua Ini sebenarnya Komposisi nilai Untuk seluruh mata kuliah Yang kalian ampuh Di semester ini Artinya Apabila Misalnya Ada Wahyu Atau Arin Atau Tadi ada Farhan Dan lain sebagainya Yang mengambil mata kuliah Misalnya satu semester Tujuh mata kuliah Maka seluruh mata kuliahnya Memiliki komposisi Penilaian yang sama Dengan tiga komposisi Dari tugas mandiri Dengan persentage 30% Kemudian UTS 30% Dan UAS 40% Oke Untuk tugas mandiri Nggak akan Istilahnya 30% itu Tugasnya Nggak cuma satu Nanti akan ada Beberapa tugas Yang dikalkulasikan Menjadi Hanya 30% Oke Dan ini semua Akan terekam Terhitung di dalam AIDU Tadi ada yang tanya Enroll kelas Nggak apa segala macam Tenang Pasti akan enroll kelas Tapi mamu Saya akan kasih tahu dulu Kulit-kulitnya dulu Sebelum kita masuk Kedalam AIDU kelasnya Oke Sampai sejauh ini Ada yang mau bertanya Perihal komposisi penilaian Tugas mandiri UTS Dan UAS Dan satu lagi Yang mesti Kalian harus note Dan yakinkan dalam hati Untuk bisa lebih baik Artinya adalah Sebelum UTS Dan sebelum UAS Seluruh perkuliahan Memiliki syarat wajib Untuk minimal absensi Oke Artinya pada saat Misalnya Kita kan selama Satu semester ini Empat belas pertemuan Dari empat belas pertemuan ini Di minggu ke delapan Artinya Harusnya yang Pertemuan delapan Kita akan UTS Sebelum UTS Kita harus menjalankan Tujuh pertemuan Oke Dan ini adalah Minggu pertama Dari tujuh Sehingga masih ada Enam pertemuan lagi Untuk kita Bisa menuju UTS Kalian bisa hitung Dari kalender Masing-masing Kalau misalnya sekarang Adalah Minggu pertama Maka kapan Kalian akan UTS Karena ini adalah Minggu pertama Syarat UTS itu Sepengetahuan namu Adalah tiga absensi Tiga absen Tiga kali Berarti selebihnya Mungkin misalnya Kalian mau izin Dan lain sebagainya Itu oke Tapi Saran Mamoy Kalau misalnya memang bisa Untuk kalian selalu hadir Lebih baik hadir Karena Keaktifan dan kehadiran Juga mempengaruhi Bagian Komposisi tugas mandiri Yang 30% Karena kan kalian Gak tahu nih Kalau misalnya nanti UTS nilainya bagus Atau jelek Kayak gitu kan Jadi daripada Kalian yang gak masuk Atau jarang masuk Dan lain sebagainya Yaudah Berusaha untuk penuhi terus Komposisi persentase ini Dari tugas mandiri UTS Dan juga UAS Nanti juga sama Sebelum UAS Ada syarat wajib Secara total Kalian Baru bisa mengikuti UASnya Kayak gimana Nanti Mama juga akan share Absensi kalian Seperti apa Yang juga dilaporkan Ke bagian akademik ya Oke Dari sini Sudah oke Clear ya Ada yang mau tanya? Kalau gak ada yang mau tanya Mama lanjut Oke Sebelum kita lanjut Perihal Absensi tadi Yang udah kalian Share di dalam Whatsapp group Dan juga AIDU Untuk di AIMI class ini Silakan Kalian Request Silakan Kalian request Untuk Dek-dekan gak sih Mau ngomongnya Sepatang-sepatang Untuk author Request author Ke milis kelas Milis kelasnya Tadi udah diinformasiin Sama Kak Epple Di dalam Whatsapp group Silakan Siapa yang udah Berhasil email Berarti kirim email Kemilis kelas PL102A Yang isinya adalah Nama lengkap NIMS Serta emailnya itu sendiri Tiga poin Untuk request author Subject emailnya Request author Semuanya Semuanya yang udah Pada request Akan dipasas hari ini Untuk kalian Masuk ke dalam AIMI kelasnya Berikutnya Mamoy ingin Kasih SC Sebenernya SC itu Apa sih Nah Mamoy akan Kalian semua udah Pada punya Akun AIMI kan ya Udah pada punya Atau belum Nesti Sudah Moy Akun AIMI Berarti yang Untuk masuk ke Ilearning.me Kalau ngerasa Belum punya Kalian bisa coba Masuk ke Ilearning.me Kemudian coba login Ya Disini ada Button login Apabila kalian udah Pernah Ngerasa udah pernah Ya berarti kalian Langsung login Kalau kalian Ngerasa belum pernah Maka kalian Register Disini Ada menu Register Coba Siapa Selain Nesti Yang udah Memiliki akun AIMI Saya udah Mau ya Saya udah Mau ya Apaan sih Waktu itu ya Berarti Mayoritas Semuanya udah ya Kalau Misalnya Semuanya udah Berarti Kalian tinggal Login Ya Coba sekarang Login Karena kalian Semua Mayoritas Menggunakan Laptop Untuk Zoomnya Kalian Login Ke dalam AIMI Kalian Hingga Seperti Tampilannya Sekarang Seperti Mamo ini Disini Berarti Di pojok kanan Ada Pojok kanan Atas Ada Howdy Artinya Misalnya Violet Nesti Arin Wahyu Dan lain sebagainya Maupun Dea Kalau udah Login Seperti ini Juga Udah Semuanya Login Selain Nesti Nesti Udah Nganggu Nganggu Berarti Dia udah Selain Nesti Siapa Yang udah Login Udah Udah Oke Tadi siapa yang nanya Dimana Login Login Masuk ke E-learning.me Di sebelah kanan Ada tulisan Login AIMI Nah itu Yang di klik Login Bisa langsung SSO Single Sign on Dengan Renfo Kalian Kalau misalnya Udah Sekarang Mama Yang akan Share Satu link Kedalam Whatsapp Group Dan Mama Yang akan Share link Kedalam Whatsapp Group Maupun Kedalam Chat Zoom Yang Link tersebut Harus Kalian BBC Kayaknya Akun AIMI Loginnya Pakai Akun Apa ya Padli Yang nanya Login AIMI Pakai Akun Renfo Mama coba Lockout Ini tampilannya Di awal Dan disini Ada menu Login AIMI Mama Klik Untuk Login Tampilannya Akan Seperti Ini Setelah Tampilannya Seperti Ini Kalian Pilih Login With Google Oke Setelah Login With Google Selesai Ini adalah IDU Kelasnya PL102A Maksudnya Mama mau kasih tau Kita mesti Masuk ke bagian Aduh Mama turun lagi Kelihatan nih Gimana ya H-O-L-M-M Strip E-H-O-A Kita lihat ya Nanti Udah Nanti kan berdasarkan Refresh-an Mama bisa kelihatan Oke Sekarang Mama refresh ya Siapa aja nih Yang udah berhasil Top 3 Untuk bisa mendapatkan SC 1 2 3 Wah Banyak Banyak Oke Yang udah berhasil Masuk Aduh Nanti disini ada Assignments Yang Mama akan Give Assignmentsnya Akan di Give per hari ini Kurang lebih Ada banyak Assignment Namun Dikasihnya Per minggu Oke Ini Assignmentnya Kemudian Kalau misalnya Kalian mau ke Lessons Di bagian Start Kemudian Di bagian Menu Lessons Di sini Ada Lessonsnya Sudah Sudah kan ya Oke Nanti Proses Kemudian Nanti Tiap minggunya Mama yang akan Kasih lihat ke kalian Gradebook Gradebook itu Berarti Raportnya kalian Per minggu Mama akan Update Yang akan Tampil di sini Karena Kalian Hanya bisa Lihat diri Kalian sendiri Tapi Mama Juga ingin Memberi Penglihatan Ke teman-teman Yang lain Jadi misalnya Ada Azahra Yang bisa Lihat punya Wisnu Bisa Lihat punya Violent Dan lain sebagainya Nanti Mama Mami akan Share di sini Gradebooknya Pergerakannya Seperti apa Apakah memang Sangat bagus Standar Atau masih Dibawa rata-rata Apabila masih Dibawa rata-rata Artinya Masih ada Banyak waktu Untuk bisa Terus Perbaiki Oke Dan nantinya Mama Mami akan Terapkan di sini Gamification Seperti yang Pernah Mama Sampaikan Pada saat materi PKKMB Jadi Apabila Kalian Siapa yang Paling cepat Jawab Assignment Dan lain sebagainya Nanti akan Tampil Top 10 Dan biasanya Dari top 10 Itu juga Salah satu Lokasi Untuk Mama Bisa Mengapresiasi Kalian Selain Mama Kasih SC Dari hal-hal Atau tempat Lainnya Oke Sampai di sini Dipahami ya Ada yang mau Tanya Sebelum Mama Lanjut Ada yang mau Tanya guys Oke Kalau enggak ada Yang mau tanya Mama Akan Ke Assignments Mama Coba Mau share Dua Assignments Di awal Selain kita Saat ini Lagi intro Untuk perkenalan Sehingga Harapannya Di minggu kedua Nanti Udah lancar Dengan Aimi Aidu Maupun Milis Tapi kita Akan lebih Banyak Komunikasi Di dalam WhatsApp Group Jadi Harapan Mama Di dalam WhatsApp Group Kalian harus Bawel Banget Bawel Bangetnya Kayak semacam Leo Lagi posisi Pin pacarnya Atau Azahra Lagi posisi Pin pacarnya Jadi Bawelnya Kayak Segala hal Ditanya Khususnya Untuk yang Matakuliah PL102A Oke Kalau enggak ada Pertanyaan Karena sekarang Sudah 10.57 Mama Lanjut Ke Poin berikutnya Perihal pertama Yang ingin Mama Share Adalah Pembuatan Scoop Jadi Assignment Scoop ini Akan Mama Give Di jam 1.00pm Siang ini Scoopnya Kurang lebih Seperti yang Pernah kalian Proses Untuk RIJP Ini akan ada Contoh-contohnya Juga Kalian coba Jalankan Satu persatu Dengan baik Apabila ada Kendala Bisa komunikasikan Di dalam Whatsapp group Dengan melampirkan Pembuktian Kendalanya Paham ya Yang Mama Maksud Sehingga Seperti tadi kan Fadli di awal Nggak bisa Moy Nggak bisa Moy Dia cuma ngomong Nggak bisa Sedangkan Mama Bukan Cenayang Sedangkan ya Mama cuma seorang Dosen Yang Mesti lihat Sesuatu hal Kendalanya dulu Apa Seperti apa Baru bisa prediksi Dan bisa kasih Jawabannya Jadi nanti Kalian Tolong Di dalam Whatsapp group Apabila Mengalami Kendala Jangan Hanya Ngomong Nggak bisa Tapi Lampirkan Screenshotnya Oke Paham ya Misalnya Disini Dari Misalnya Arin Bilang Moy Arin Nggak bisa Submit Assignment Langsung Screenshot Tampilannya Seperti ini Moy Nggak Bisanya Kayak Gitu Atau Misalnya Dihar Bilang Moy Dihar Juga Nggak Bisa Nah Kasih Screenshotnya Jadi Moy Bisa Tahu Langsung To the point Di posisi Kendala Bagaimana Oke Paham Ya Guys Nah Ini Assignment Scoop Nanti Kalian Baca Perlahan-lahan Akan Digif Di Jam 1 Yang Materi Rijp Jadi Kalian Bisa Mudah Pahami Kalau Misalnya Nomor 1 Kalian Sudah Proses Punya Akun Tapi Kalian Belum Ada Gravatarnya Berarti Belum Ada Fotonya Nah Artinya Kalian Mesti Proses Misalnya Dari Helena Atau Dari Jidan Nggak Ada Fotonya Berarti Jidan Mesti Proses Mengikuti Arahan Yang Ada Di Dalam Assignment Ini Sehingga Ada Karena Untuk Ini Kalian Mesti Sampai Ada Fotonya Foto Foto Muka Kalian Bukan Fotonya Bob Marley Bukan Fotonya Mr. Bean Oke Leo Tapi Foto Diri Sendiri Berikutnya Setelah Bagian Skoop Assignment Kedua Yang Ingin Meminformasikan Kekalian Adalah Perihal Mengikuti Seminar Ikmis Dan Ikri 2020 Oke Ini Adalah Seminar Internasional Seminar Internasional Ini Harapannya Kalian Bisa Mengikuti Dan Mendapatkan Sertifikatnya Atau E-Sertifikat Kenapa? Karena Salah satu Poin Pada saat Nanti Kalian Mau KKP Ataupun Mau Skripsi Maupun Mau Sidang Skripsi Walaupun Itu Masih 3 Tahun Setengah Atau 4 Tahun Lagi Salah Satu Poin Adalah Harus Memiliki Sertifikat Internasional Oke Dan acara Yang akan Berlangsung Di tanggal 11 September Hari Jumat Besok Adalah Itu acara Seminar Internasional Jadi Berusaha Kalian Mendapatkan E-Sertifikatnya Kalau Misalnya Enggak Dapatkan Lagi Enggak Bisa Dapatkan E-Sertifikatnya Gimana Mau? Karena Untuk Dapatkan E-Sertifikat Harus Ada Pembayaran Kalau Enggak Bisa Enggak Apa-apa Di Sini Mau Melampirkan Link Youtube Kalau Misalnya Diklik Mengarah Kesini Linknya Ini Belum Jalan Ya Maka Tampilannya Masih Remender Seperti Ini Kalian Bisa Nonton Dari Sini Karena Kalau Misalnya Yang Melakukan Payment Nanti Akan Masuk Kedalam Zoom Kalian Tidak Melakukan Payment Bisa Melihat Acara Seminar Internasional Iknis Ikrinya Melalui Link Youtube Yang Ada Di Dalam Assignment Oke Di Dalam Assignment Ini Nantinya Salah Satu Tugasnya Adalah Kalian Baca Poin Dua Yang Mamai Blok Berarti Kurang Lebihnya Semacam Buat Cermi Tentang Ringkasan Materi Yang Disampaikan Oleh Keynote Speakernya Disini Kan Ada 6 Orang Dari Pagi Sampai Jam 12 Yang Mungkin Kalian Mau Nonton Setengah Bagaimana Terserah Kalau Misalnya Yang Nggak Lakukan Payment Intinya Adalah Kalian Harus Buat Cermi Tentang Acara Seminar Internasional Iknis Ikri Oke Guys Sampai Sini Ada Pertanyaan Yes Yang Tanya Siapa Ya Liansa Liansa Siapa Yang Nanya Fardly 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 Mau tanya Apa Ini Kan Tugas Deadline Sampai Kapan Mamoy Satu Minggu Jadi Setiap Assignment Yang Diberikan Durasinya Satu Minggu Apabila Fardly Dan Kawan-kawan Satu Minggu Kurang Berarti Misalnya Pasti Ada Yang Sudah Selesai Ada Yang Belum Harapan Mamoy Berusaha Untuk Lebih Disiplin Satu Minggu Selesai Namun Apabila Satu Minggu Belum Selesai Maka Mamoy Diberikan Durasinya Hanya Satu Minggu Selain Fardly Ada Yang Mau Tanya Lagi Gimana Yang Cewek-cewek Atau Zen Mau Tanya Violen Fina Yuliana Sebelum Kita Ada 11 Lewat 8 Sebelum Mamoy Closing Mamoy Akan Tampil Link Absen Ini Untuk Absen Absen Kurang Lebih Seperti Ini Berdasarkan Dari Kaprodi Berarti Bukan Dari Mamoy Kalau Yang Dari Mamoy Biasa Pakai Yang Dari Aidu Yang Di Attendance Ini Nanti Akan Direkap Berdasarkan Yang Disini Thank you So much Guys Sudah Berkenan Hadir Di Pertemuan Pertama Alhamdulillah Mukanya Fresh Semua Karena Kita Di Kelas Pagi Dan Seger Semangat Semuanya Kalian Bisa Lalui Satu semester Kedepan Dengan Hasil Yang Fantastis Nantinya Di Seluruh Kelas Yang Kalian Ampu Semoga Nanti IPK Nya Empat Semua Amin 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 Mamoy Mamoy Mohon Maaf Dari Mamoy Dan Tim As Bos Apabila Ada Salah Kata Dan Salah Sikap Apabila Ada Pertanyaan Bisa Tanya Di Dalam Whatsapp Group Anytime Kapanpun Insyaallah Apabila Mamoy Lagi Waktu Luang Dan Udah Lagi Baca Whatsapp Group Akan Segera Di Respon Entah Itu Oleh Mamoy Oleh Kanuku Atau Alfi Maupun Eva Ataupun Apabila Batar Oke Oke Terima kasih Dan Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Dari Kita Semua See you Next Week Bye 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 Bye